Hai semua assalamualaikum selamat datang di channel Yulia listiari di video kali ini kita akan membuat es susu jelly disini aku buat es susu jelly menggunakan botol ini rasanya enak banget super duper creamy banget cocok banget buat ide jualan bisa dikemas dengan kemasan botol seperti ini untuk satu resep ini aku mendapatkan 30 botol ya langsung aja kita ke cara membuat sebelum lanjut ke tutorial pembuatannya bagi temen-temen yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru terima kasih langkah pertama kita siapkan wadah atau panci yang besar kemudian disini aku pakai nutrijel rasa coklat ini aku pakai lima bungkus ukuran kecil yaitu 15 gram kemudian nutrijelnya ini kita masukkan ke dalam wadah sampai semuanya habis masukkan 450 gram gula pasir lalu ini ini diaduk sampai tercampur rata supaya tidak menggumpal ya temen-temen kemudian tambahkan satu sendok makan coklat bubuk lalu ini diaduk kembali sampai rata masukkan 250 ml air kemudian ini diaduk kembali sampai tercampur rata dan ini akan kita masak karena tadi aku kelupaan masukkan maizena jadi aku masukkan setelah sudah dimasukkan air ya jadi disini aku masukkan 2 sendok makan maizena kemudian tambahkan 200 gram susu kental manis selanjutnya ini akan kita masak sampai mendidih dan matang setelah sudah mendidih dan matang seperti ini matikan kompor lanjut disini aku sudah menyiapkan botol ini aku pakai botol minum ukuran 250 ml kalau temen-temen mau nanti akan aku cantumin linknya di deskripsi selanjutnya puding coklatnya kita pindahkan ke gelas ukur supaya mudah untuk ditaruh di botolnya ya dan ini akan kita tunggu sampai benar-benar dingin tapi belum set ya temen-temen setelah puding coklatnya itu sudah sedikit hangat dan ini akan kita tuang ke dalam wadah botolnya untuk satu botol ini kira-kira 180 ml ya temen-temen jadi nanti hasilnya dapat 30 botol kalau temen-temen gak ada timbangan boleh di kira-kira aja setelah semua sudah dituang ke dalam botol dan ini akan kita diamkan sampai dingin set dan mengeras kemudian kita akan membuat susu kriminya disini kita siapkan panci yang besar masukkan gula pasir sebanyak 250 gram tambahkan 200 gram susu kental manis kemudian tambahkan air sebanyak 1000 ml lanjut masukkan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata maizenanya dan larut ya lalu masukkan 1 kaleng susu evaporasi selanjutnya tambahkan 1 liter susu UHT kalau temen-temen gak ada susu evaporasi bisa pakai 1 liter setengah susu UHT lanjut aja ini akan kita masak sampai mendidih dan matang setelah sudah mendidih seperti ini ini akan kita ambil masing-masing menjadi 5 wadah ya temen-temen untuk satu wadahnya ini sekitar 500 ml nah ini dia hasilnya aku mendapatkan 5 wadah seperti ini aku pindahkan ke dalam mangkuk ya temen-temen supaya mudah nanti untuk mencampurkannya kemudian disini aku pakai bubuk minuman ini aku pakai yang merek pop ice temen-temen bisa pakai merek apa aja dan untuk rasanya bisa pakai apa aja ya temen-temen dan disini aku pakai rasa coklat, blueberry, strawberry dan juga melon dan masing-masing wadah disini aku akan kasih 2 bungkus bubuk minuman ini supaya rasanya itu lebih kerasa banget ya temen-temen kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata nah untuk yang satunya disini aku kasih pelwarna ungu karena aku tadi gak ada bubuk warna ungu jadi aku kasih pelwarna ungu aja temen-temen kalau gak mau pakai bubuk minuman bisa pakai pewarna aja nah lanjut aja kalau puding coklatnya ini sudah set kita akan tuang aja jika pudingnya itu belum set banget temen-temen bisa bantu menggunakan sendok seperti ini langsung dituang aja pelan-pelan aja ya temen-temen tapi kalau misalnya sudah set bisa langsung dituang seperti ini ini gak bakal jebol ya temen-temen nah kalau udah semua ini akan kita tutup aja seperti ini ini menutupnya langsung direkatkan aja ya jadi gak perlu dipuntir-puntir terlalu lama alhamdulillah ini dia sudah selesai 30 botol es susu jelly nya ini cocok buat ide jualan pasti laris manis banget kalau temen-temen jualan es susu jelly ini kalau temen-temen mau buat ide jualan bisa dikasih sendok seperti ini untuk mengaduknya ya temen-temen jadi kalau bisa pakai sendok atau bisa juga pakai sedotan ya disesuaikan aja dengan selera masing-masing disini untuk mengaduknya seperti ini aja pastikan sendoknya itu pas dengan botolnya ya temen-temen untuk es susu jelly ini cocok buat menu tajil atau bisa buat ide jualan market day atau bisa buat ide jualan ditaruh dititip di warung juga bisa ya temen-temen aku jamin ini pasti laris manis banget karena rasanya super duper creamy dan premium banget untuk harga temen-temen bisa jual dari harga 5 sampai 8 ribu disesuaikan aja dengan budget dan kota masing-masing terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi temen-temen semua sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati